Dikisahkan dalam babat Tanah Jawi, karena terus didesak para menantunya, Sultan Pajang Hati Wicoyo akhirnya menuruti permintaan mereka menghukum putra angkatnya Senopati di Mataram. Meski demikian, hati kecilnya percaya bahwa putra angkatnya itu tidak akan pernah berneyak memberontak sedikitpun padanya. Dipawah Komando Aryo Pangiri Adipati Demah dan Aryo Pamalat Adipati Tubat, ribuan prajurit gabungan Pajang yang terdiri dari prajurit Banglore maupun Wetan, segera disiagakan. Seluruhnya digerakkan menuju Prambanan yang berbatasan langsung dengan Mataram. Serupati yang telah menggunakan Ing Aloko di belakang namanya tentu tidak tinggal diam. Dia tidak punya pilihan lain selain menghadapi Pajang. Sebagai langkah pembuka, Senopati menyiapkan 800 prajurit pilihan berkemampuan tinggi yang berkedudukan di Randu Lawang. Tapi rupanya, di Juru Martani, Paman sekaligus penasihatnya punya pandangan lain. Paman Juru Martani, Saperangan prajurit sudah saya baca di Randu Lawang. Mereka merupakan prajurit pilihan yang dilatih siam malam sehingga gadai kemampuan luar biasa. Satu prajurit Mataram bisa menghadapi belasan lawan. Dengan demikian, keberadaan pasukan pilihan itu akan membuat kerugian cukup besar di pihak Pajang. Sebelum mereka merupus masuk wilayah Mataram, Paman. Yun Sewu angkir serupati. Miturut pamawasi pun inggam Paman. Sebaiknya prajurit Mataram dan Pajang jangan sampai terjadi pentrok. Apalagi terlipat perang campur. Angkir serupati sebaiknya turut menghitung kawon kerani pun gandeng Sultan Nativi Joyo. Si Nao Sewu sangpun ketinggal sebu. Tetapi kesaktiannya belum hilang juga sampai sekarang. Lebih baik. Angkir lurup menggunakan cara lain mawan. Lu, inggam dipungkasakan Paman katus Bundito. Bukankah sudah jelas Pajang dan Bramwetan mengerahkan pasudannya secara besar-besaran untuk menajurkan Mataram? Harapan saya, Lan Meniko, mewantu-wantu Banyupun Kulo. Angkir lurup jangan sampai berhadap-hadapan. Apalagi perang tanding dengan kaitan Sultan Nativi Joyo. Katus Bundi Kemawon beliau ayah angkat yang sudah memberikan banyak kemuliaan pada Angkir Senopati sendiri. Kejauhi meniko dibandingkan kekuatan pacang. Prajwit Mataram yang ada sekarang ini jumlahnya tidak banyak. Tertam tu padetum pesetoyanipun. Saya akan sangat malu pada datang pamanan suargi kalau hal itu sampai terjadi pada prajurit Mataram. Lajeng katus Bundi, Paman. Begini, Ger. Untuk menghindari korban yang tidak perlu. Munggu. Angkir kurau diri akan nyinyubun kepada yang maha kuasa. Agar orang-orang pacang menjadi kentar hatinya sehingga membatalkan rencana menyerang Mataram. Angkir Senopati sakit nagih janjinipun kanjang neratu gitu. Sedangkan saya akan menagih janji penjaga gunung Merapi. Nangin, Sahtarimi pun sebaiknya Angkir memerintahkan sebagian prajurit untuk menuju gunung itu. Di sana, mereka harus mengumpulkan kayu sebanyak mungkin memenuhi daerah itu. Seolah jenipun, para prajurit dipundaui untuk membakarnya secara serentak ketika alam sudah memberikan pertandanya. Demikianlah, setelah melaksanakan saran Kicuru Martani. Ketika matahari sudah tenggelam, Senopati berdiri. Tangan bersidekap dengan wajah menengadah ke langit. Kicuru Martani pun berbuat yang sama. Tidak lama kemudian, datanglah hujan lebat disertai badai yang hebat. Pohon-pohon bertumpangan, Kuruh bersahut-sahutan. Unung Merapi pun menyala berkobar-kobar. Suaranya menggelegar menggetarkan bumi disertai banyaknya abu yang mengumbung ke angkasa. Menciyutkan nyali siapapun yang mendengarnya. Itulah tanda datangnya bantuan dari berbagai penjuru mata angin. Kali opak banjir lalu meluap ke darat sempari membawa batu besar. Sementara itu di gunung kitun, Tumpukan kayu selentok dibagar prajurit matahari sehingga terlihat bagai lautan api. Seluruhnya diparni bunyi pendipusaka kiai picak yang dipukul bertalu-talu, Hingga mengakibatkan suasana menjadi begitu titrik. Kala semua itu terjari, Tanjang Sultan Hati Wijoyo sedang duduk di pesangrahan dekat Galiopak di hadapan para putra Mantu dan Adipati. Mencermati keadaan alam yang begitu menakutkan, Benaknya dipenuhi sekudang pertanyaan. Dia merasakan pertanda itu adalah alamat buruk bagi dirinya maupun pajam. Hingga akhirnya setelah menarik nafas dalam dal, Berkatalah ganjang Sultan pada mereka yang hadir di pesangrahan tersebut. Buruk Putra Gukape, Gunung Kidul tiba-tiba menjadi lautan api. Gunung Merapi menyala-nyala dan menimbulkan asap hitam tebal bergulung-gulung. Di awang-awang, suara gemur tidak kunjung berhenti juga. Semua bagi keriwan medan perang lengkap dengan bagian dan punya senjata yang berada. Benar-benar ngekirisi dan membuat hatiku miris lanmiyur. Punteng Dalum Seunggurung, Pengantikan Romo Niko bisa membuat sebagian dari kami menjadi ikut miris. Tontonipun Agri ngajenatan nangpa kemu Jumatana. Tetapi buat saya, Aliya Opa Malak, Agri Patituban, Semuanya itu tidak ada pengaruh yang samaskan. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kita tidak boleh mumpul dan membatalkan rencana menghukum mata. Aktif pacem, Langgung-langgung prajurit tuban yang berada di bawah kendali saya harus tetap sampai kematang. Sekeralah, Romo perintahkan kepada kami untuk berangkat sekarang juga. Orang Matarob akan langsung tumpas dalam sekitap lintangan saya tanpa prajurit. Pancedangan ningsun, Ulama itu garuk keseten dan kau gikanmu ulakan-ulakan, Pak Malak. Tapi jangan sekalipun kamu meremehkan kehebatan prajurit Mataram yang dilatih dan dididik langsung oleh Senopati bersama Gijuru Martani. Aku sangat mengetahui kesat kian tua orang itu ketika menghadapi Aryo Penangsang Adipati Cipampanola. Perkataanmu itu terlalu jumawa, Pak Malak. Duk, Saya mengatakan apa adanya, Romo. Saya tidak takut sama sekali dengan Kang Masenopati. Prajurit tuban, boteng talah dambing, sementeng ugi, prajurit bangunol kalian beranguetang. Karena itu, segeralah Romo menurunkan titah agar saya bisa membuktikan perkataan saya sendiri. Ngerpa Malak atipati tuban. Sekalipun pacang menang menghadapi Mataram. Untuk apa semua itu? Aku telah merasakan bahwa waktuku sudah tidak akan lama lagi. Segera tenimbalan soal meraguti kamu aku. Sesudah aku pergi, Senopati dan keturunannya lah yang akan memimpin seluruh tanah jauh. Aku menyertai kalian datang ke Mataram saat ini. Hanyalah karena rindu. Ingin melihat putraku Senopati yang sudah sekian lama tidak datang ke Pajam. Bukan untuk memimpin kalian lurup perang. Tadiu Pengatan Nukape. Aku pastikan, Senopati tidak akan mungkin berani melawan ayahnya sendiri. Aryo Pamalat Adipati Tupan langsung tertiam mendengar perkataan Ganjam Sultan. Persamaan dengan itu pula muncul kepanikan di antara prajurit gabungan Pajam. Panjir Riam Belanda kali opak semakin besar dan mendekati pesangkerahan. Batu-batu besar terus berkurian dan mengancam jiwa bala tentara sehingga mereka berhamburan mencari selamat tidak tentu arah. Sejumlah prajurit dan perlengkapan perang hilang melenyap di kurung Panjir Riam mengkilah. Melihat keadaan ini mau tidak mau para Adipati segera memerintahkan Ganjam Sultan untuk diselamatkan. Meninggalkan pesangkerahan dan menjauh dari pusat bencana. Setelah keganasan alam mulai merada. Pagi harinya Ganjam Sultan sampai di perbukitan Tembayat, berniat untuk bersiarah ke magam Sunan Tembayat. Tetapi di luar tukaan, pintu gerbang magam tidak bisa dibuka meski telah ditorong dengan kuat oleh sejumlah prajurit. Kanjam Sultan berdetar hatinya, menjatuhkan diri bersujud di depan gerbang. Kanjam Sultan menekung sekian lama, lantas bertanya pada curug kunci yang bersimpu tidak jauh dari dirinya dengan tubuh kemetaran. Juru kunci, pintu gerbang Pasaryani Ganjam Sunan Tembayat tidak bisa dibuka. Apakah rusak? Kenapa kamu tidak segera melaburkannya ke pacang? Yang membangun pun terganjam Sultan. Tadi malam, pintu gerbang bisa dibuka tutup dengan mudah. Tapi sungguh, baru saat ini saja pintu gerbang itu tidak bisa dibuka. Maksudku, apakah kamu pernah mendengar atau menyaksikan hal serupa pernah terjadi? Ya, siapa tahu, kejadian ini semacam pratondolan sasmito suku Ganjeng Sunan Tembayat. Tadah tutupu dalam Ganjeng Sultan. Apakah, apakah saya diperkenankan muncuk atur apa adanya? Ya, Urapupu, memang itu yang aku harapkan. Taparnaki, ada apa kira-kira ini? Eh, kalau melihat kejadian, ingkang ane-ngane katus meniku. Saya kira, ini memang perlampito dari Sunan Tembayat. Mungkin, Paduko, sampun putubik gantuk balilah, cuman neng noto lagi di pacang. Jantung Ganjeng Sultan mendadak seperti dipetut dengan kuat mendengar kata-kata sang curug kunci. Makin menyatalah firasatnya selama ini. Namun di sisi lain, Artinya merasa lega dengan seluruh petanda yang telah diterima. Persyukur bahwa dia telah diberi waktu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Terutama untuk mengikhlaskan segalanya. Malam itu, Ganjeng Sultan bersikeras untuk menginap di balik kencuh magam Sunan Tembayat. Seumur hidup, belum pernah dia merasakan tidur pulas senikmat itu. Ketika pagi tiba, Ganjeng Sultan justru memilih pulang ke Pajang dengan menaiki seekor gajah. Namun di tengah perjalanan, Sultan Pajang yang sudah sepuh itu justru mendadak jatuh dan mengalami sakit parah. Dengan menggunakan tando, Ganjeng Sultan kemudian dikotok dengan perlahan agar rasa sakitnya tidak makin terasakan. Sementara itu di Mataram, seorang prajurit Trisandri dengan tergesa menemui Senopati. Seliramu armatur opo prajurit, ada kejadian apa sehingga kamu terlihat begitu tergesa-gesa dari jauh? Ganjeng Sultan Natiwi Cuyuk, Ratinpunowo, Putromantua Adipati dan sebagian Watiopolo Pajang, kanlis saking banjir pandam. Sekarang Ganjeng Sultan gondur wonton Pajang. Tapi di tengah perjalanan, beliau jatuh dari atas gajah sehingga menakibatkan sakit parah dan terpaksa ditahan bukusti. Loh, Ganjeng Roma Sultan kerah? Weh, sekarang juga segera siapkan 40 prajurit yang terlatih mengurangkan kuda untuk pergi bersamaku menyusul Ganjeng Sultan. Bersama 40 prajuritnya, Senopati memacu kudanya dengan cepat menyusul barisan besar pajang yang menyertai Ganjeng Sultan. Meski tindakan itu terlampau berbahaya, Senopati Ing-Alokoh tidak memperdulikan keselamatannya senteri. Sudah bisa diduga, keberadaan Senopati bersama 40 prajurit yang membuntuti di kejauhan sederah terpantau telik Santi Pajang. Talik Santi itu segera melaporkannya pada Pangeran Penowo, putra kandung laki-laki Sultan Pajang. Meski tidak tega melihat keadaan Raja Pajang yang menerita sakit, Penowo terpaksa menyampaikan kabar itu. Unsewuka juromu, Kakersinopati tutmuri tindak patuku meshipunannya dari kejauh. Saya tidak tahu apa maksudnya, tapi jika menunjukkan kelaket yang kurang baik dan membahayakan rumah, izinkan saya menupas mereka umpung palanya sedikit. Pulpulono, penowo putraku. E-e-e-ling-e-ling nengyonggir. Si Romo, jangan sekali-kali wani karugah kamu Senopati. Kelak, jika Romo sudah tidak ada, pasti dia yang akan menggantikan cumanan noto. Romo telah mendapatkan Sasmito. Dialah yang akan lendah dan berkenjongnu. Kamu harus melenggongnu dan lekongnu. Orang keparang untukmu keresaneng kusti. Perasaanku mengatakan, Senopati membutuhkan kita hanya untuk mengantarkan panjenangan ningsun. Itu pertanda bahwa dia hormat dan sayang pada orang tuanya. Berukun-berukunlah dengan kakakmu hidup, meski dia hanya anak angkat. Dulya api, berukun agawi santusok, dinimbang tra agawi pupra. Sapuyo mumti, sapuyo batik. Jangan sekalipun berselisih. Pangeran Benawu hanya terdiam haru mendengar perkataan Romonya. Tidak seperti saudara-saudara iparnya para Adipati, diam-diam Benawu memegam teguh pesan Romonya itu. Sesampai dipacang, keadaan Sultan semakin parah. Sementara Senopati dan para pengawalnya menjadikan dusun asal saudara iparnya Tumunggung Mayang yang berada di sebelah barat Tidatun sebagai tempat beristirahat. Tidak ada yang sengaja menyerah mereka karena perintah juga tidak pernah diturunkan siapapun juga. Bahkan kanjem Sultan yang mengetahui keberadaan mereka justru mengirim utusan agar Senopati menghadap padanya. Tapi dengan halus, Senopati menolak permintaan utusan itu. Dia akan tetap ditusun Mayang sambil menunggu kehendak yang maha kuasa. Sultan hanya bisa memendam kesedihan dan kekecewaan karena permintaannya tidak diturutik. Tapi Sultan juga paham keselamatan Senopati pasti akan sana terancam mengingat para putra mantu Adipatinya nyaris seluruhnya ada di Kedaton saat itu. Sebaliknya, Senopati mendapat dirasat kurang baik pada keadaan kanjem Sultan yang terus tersiksa oleh rasa sakitnya. Dia kemudian membeli bunga selasih begitu banyak dan lantas ditumpuk di depan pintu kerbang alun-alun bagian barat. Di malam harinya, Senopati Teng Aloku duduk bersemedi menenangkan diri dan mohon petunjuk pada Kusti Tempari Pulip. Dalam semedi itu, Senopati ditemui oleh sosok gaib bernama Juru Taman. Kusti Senopati, saya tahu Kusti Prihatin dengan sakit yang diterita kanjem Sultan Paca. Lalu diizinkan, saya akan mengakhiri penderitaan tersebut. Cepat atau lambat, kanjem Sultan akan menemui takdirnya. Jadi, agar tidak terus-menerus berada dalam rasa sakit yang berkepanjang, Ijinkan saya untuk masuk ke Ketatun Paca menyudahi sekadarita kanjem Sultan Paca. Juru Taman, aturmu, Wisndak Tumpu. Aku memang tidak tega dengan sakit yang diterita kanjem Rumo. Tapi, aku sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa dalam keadaan seperti ini. Sekarang, yang bisa aku lakukan hanya menyerahkan segalanya pada kehendak yang mahu kuasa. mendengar perkataan Senopati yang hanya demikian, Juru Taman kemudian menghilang. Sementara Senopati sendiri menyudahi samadinya. Setelah mengelan nafas panjang, Senopati kemudian memutuskan pulang ke Mataram bersama para pengawalnya malam itu juga. Kepulangan Senopati dilaporkan oleh seorang telik sandi kepada Pangeran Penawo. Pangeran Penawo lantas menghadap pada Rumonya yang sedang berparing di kamar ditemani istri-istrinya. Melihat Penawo datang, Tanjem Sultan berusaha keras bangkit untuk tutup meski telah dilarang. Kanjong Romo Keparumu inggan putro caos palapuran. Takeng Senopati telah kembali ke Mataram. Namun sebelum itu dia telah membeli bunga selasih banyak sekali dan lantas ditumpuk di dekat pintu gerbang alun-alun batian barat. Saya tidak tahu apa maksud kangen Senopati teseb. Apakah maksudnya Ganjong Romo diharap penenggal setok? Mij podrakum penar wo ngu mangal dayu tit busu penar nya batal lapam ta bahwa datang musin opati sangat sayang partah runo. Ah 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 kya niya biyay tukat lam dapat sasmito bahwa lo momong imi tit da malaki at sakrat dipanggil hat yang waku asat oh rumah telah sih berarti telah sing sih habis dan selesai ikatan antar manusia karena romo akan segera menuju si hingkus dikang murbang tumati saya ropati sangat misah merasakan cerita romo menanggu merasa sakit sekodul tubuh saat ini kebakaan batinnya begitu luar biasa karena telah diolah sedemikian berupa aku sarankan kamu semua harus bisa nulat apa yang sudah dilakukan senopati bukan burukar pribadi apalagi sampai melupakan pipit kawit asal muloniru ingatlah pesanku ini peneru malam itu menjadi malam yang begitu senyap tidak ada sehempus angin yang mampu menggerakkan dedaunan untuk saling bergesaikan mereka yang menemani kanjem sultan terat tidur pulas para prajurit penjaga disergap kantuk dramat sana dingin begitu terasa di sana sini kanjem sultan musa memejamkan mata namun rasa sakit di sekujur tubuhnya justru tambah terasa semakin lama rasa sakit itu dirasakannya makin melewas membuat tubuhnya bergetar dan bibirnya harus digigit kuat-kuat untuk menahan sakit tak terbalik sebelum kemudian dadanya terasa dia entah cukup kuat dan segala rasa sakitnya berhenti seketika kanjem sultan tersenyum tipis lalu segalanya menjadi semakin anik sunyi sepi dikisahkan dalam babat tanah jauh tangis yang tidak putus-putus menyeruak penisain trupajam mana galat ganjeng sultan hati coyau wafat pangeran benowo mengirim putusan yang mampu berkuda dengan kecepatan penuh untuk mengejar lombongan sinopati yang sedap dalam perjalanan pulang ke matara teresemta hati sinopati mengetahui ayah angkatnya dikabarkan telah wafat dengan tidak mengkubris permusuhannya dengan para mantu ganjeng sultan sinopati memutuskan untuk memutar haluan kembali ke pacang hancur lebur hati sinopati managala dirinya memandikan jenazah ayah angkat yang telah memberi banyak kemuliaan padanya itu dia tidak bisa menahan diri untuk menangis di samping jenazah ganjeng sultan bahkan hingga di antar kepemakaman putu berjampingan dengan makam keluarganya ketika masa berkabung selesai sebelum para putra mantu kembali ke daerah masing-masing dengan di jampi para sesepuh dilakukan pembicaraan yang panjang dan cukup alot terkait kelangsungan tahta pajang secara mengejutkan tahta jatuh ke tangan Aryo Pangiri Adipati Demak yang adalah putra mantu bukan pangeran benowo putra gandum Sultan Hati Wijaya sendiri meski dengan berat hati pangeran benowo menerima keputusan itu mengakui Aryo Pangiri sebagai Sultan pajang yang baru dan bersedia sekedar menjadi Adipati di Jipang Panolan belakangan setelah Aryo Pangiri menjadi Sultan pajang sejumlah gesekan terjadi di masyarakat semuanya tidak lepas dari perhatian Senopati Eng Aloko di Mataram batinya itu adalah buah dari kesewenang menangan yang menimpa adik angkatnya pangeran benowo negero sakit sinopati anggir sampun nantos danduk lowung dalam sejumlah masalah dipacang termasuk dalam peram dinin antara pangeran Benowo dan Aryo Pangili bagaimanapun mereka masih bersaudara ipar sedangkan Angger hanya putra angkat meskipun sampai terjadi peram ya biarkan saja saya tidak sanggup melihat ketidakadilan terjadi di depan mata meskipun bukan anak pertama Dimas Benowo adalah putra lelaki satu-satunya Ganjeng Sultan Suarki dialah yang seharusnya berhak atas dampar patjam bukan yang lain kalau dilihat dari sisi itu pendapat Anggera Senopati memang benar namun keresanipun polosu sepuh patjam katus naten kita bisa apa selain hanya menyaksikan sambil melihat perkembangan yang terjadi di patjam penggalih Anggera ketatipun Lermaken kita lihat saja apa sebenarnya gendak dan murupeng cakap sekarang eh lebih baik Angger terus berusaha mengembangkan Mataramawat siapa tahu kenelah kekuasaannya malah bisa semakin besar ati Senopati ati Senopati sebenarnya kurang sepakat dengan pendapat Kicu Rumar tadi bagaimanapun juga dia tidak tak rela Pajang yang dibangun dengan susah payah oleh ayah angkatnya dirusak menantunya sendiri apalagi beberapa hari setelah pembicaraan tersebut seorang utusan dari Pajang mendatanginya secara diam-diam dia berada di bawah perintah rahasia seorang menteri pangalasan yang juga sudah menguak dengan apa yang terjadi di Pajang Katos Ingkang Gusti Pirsani Biambak Gusti Adipati Aryopangiri akhirnya yang menjadi Sultan di Pajang dengan gelar Sultan Awantiporo dengan naiknya Adipati Temak sebagai pemuasa Pajang beliau akhirnya memboyong anak istri sanak saudara, punggawa bahkan sebagian penduduk Temak ke Pajang perpindahan besar-besaran ini diparengi ketidakadilan yang lantas terjadi demi membangun rumah dan sawah ladam orang-orang Temak rakyat Pajang dipaksa untuk menyerahkan sepertiga tanahnya pagi mereka selain itu mereka juga diangkat kedudukannya dengan pangkat dan jabatan-jabatan tertentu tidak sedikit pejabat asli Pajang yang digeser atau dilengselkan dari jabatan maupun kedudukannya Orat jeneng muka kalau kejadiannya seperti itu setiap pemimpin yang pindah pasti banyak yang ikut nyalak berkah hal itu tidak perlu dikhawatirkan itu biasa tidak perlu dipermasalahkan tapi akibatnya sangat purukus di Sinopati orang-orang Pajang yang tanah dan sawahnya direbut paksa menjadi sakit hati dan tidak tinggal diam mereka membuat kerusuhan ada yang menjadi pencuri penyamun, perampok dan kejahatan-kejahatan lainnya yang tidak kuat sama sekali lalu meninggalkan rumah dan kampung halamannya berpindah ke Mataram ini ke Mbram Loru atau ke Mbram Wetan keadaan ini membuat puas-puas para berjabat yang setia pada Pajang jadi untuk itulah saya datang kemari saat ini, Kusti telah terus yang dikresaaki paman penyalasan Opo bukankah semua tahu kalau saya dan Mataram adalah orang di luar garis resmi ketuman Ganjang Sultan Suargi kenapa kamu tidak soan ke Dimas Penawo di Cipampanolan bukankah dia yang lebih tepat dia yang lebih berhak atas tata Pajang ya kalau tidak adakanlah parbatan akung lagi bersama para sesepuh Pajang seperti Tunu miturut paman masih pun Kusti Penalasan Kusti Penawo tidak akan mampu menatasi kekacauan di Pajang awit imparbatan akung kedaton Pajang Kusti Penawo kala itu justru sudah menerima keputusan secara bulat-bulat segalanya bahkan siap melaksanakan tanpa sara kalaupun harus menunggu diadakan parbatan akung lagi akan butuh waktu yang sangat lama Kusti sementara penderitaan dan kesengsaraan rakyat Pajang yang diperlakukan seunamunam oleh Sultan Awanti Puro dan para pendatang temah benar-benar sudah tidak tertahankan lagi karena itu menurut Kusti pengalasan harapan satu-satunya hanya Kusti Sinopati yang aloko kalau Kusti Sinopati kerso mendekani keraman datang Pajang semua Watyopolo dan rakyat Pajang akan mendukung serta membantu mereka siap sedia di belakang Kusti Sinopati setelah Pajang meruntuh dan Sultan Awanti Puro berhasil dilengselkan Kustilah yang diharapkan menggantikan Jumunamnoto lenggah dampar gedaton semuanya dipastikan akan tunduk pada Kusti Sinopati yang aloko tapi sekarang yang lebih penting bagaimana memulihkan kembali kemuliaan dan kejayaan Pajang begitulah pesan dari Kusti Pengalasan yang harus saya haturkan kepada jenantiko begini katakan kepada peman pengalasan betapa besar rasa terima kasih saya padanya atas kepercayaan yang telah diberikan tetapi saya tidak pernah punya niat demikian jangankan memperontak tampu rutanan saja saya tidak mau itu masalah warisan dari suargi kandeng Sultan Adiwi Coyo kepada para putra putrinya nah sementara saya hanya putru angkat jadi tidak tepat kalau saya ikut memurusi pajak apalagi sampai melakukan pemberontakan kecuali Kusti kamu agung sendiri yang akan membalikkan hati saya dan digandaki pengambil alih pajak jika sudah demikian orang yang di etuman minggon opo menes sasem cukup sehari dua hari semuanya pasti sudah akan selesai tidak bisa dipung tiri senopati berkolak hatinya mendengar laporan ketidakadilan dari utusan menteri pangalasan pajak itu dia ingin berbuat sesuatu namun di sisi lain dia tetap harus menghormati saran picuru martani yang begitu tidak hatinya selepas ayahnya mangkat termasuk ketika lagi-lagi beberapa hari kemudian seorang utusan lain datang menemuinya kali ini bukan dari pajang tapi dari cipang panolan diutus langsung oleh adik angkatnya pangeran benoho kala itu senopati juga diharapkan untuk mengambil sikap atas apa yang terjadi di pajang agar tidak terus berlarut larut melalui utusan itu menomo mengajak melakukan pembicaraan rahasia di cipang panolan tapi inilah jawaban senopati maturo karudimas penowo apa perlunya saya ditimpalin cipang talus saya hanya akan diajak merebut paca sudah pasti saya akan menolaknya mentah mentah saya tidak mau berput negara dengan sesama saudara saya tidak mau ikut ikutan saya sudah diberi negara sendiri oleh dan dan suargi mataram inilah warisan beliau kepada saya tentang warisan yang lainnya saya tidak mau ikut campur itu bukan hak senopati tapi pangiran penowo kuingin dikok kusti sinopati selama yang bertata di padang masih tetap kusti ario pangiri beliau tidak akan pernah lagi hadir di sana kusti penowo tidak siap melihat kesengsaraan rakyat padang meski terkadang sama terlindu mengenam masa-masa di saat ganteng Sultan suargi masih ada di sana saya menolong tangguh baga beliau aku gelam tapi kalau untuk berantak aku pasti tidak akan bisa membantu senopati sudah kalau harus serbutan balung tanpa isi aku bukan orang yang maruk baiklah kalau demikian kusti senopati tapi izinkan saya menyampaikan pesan terakhir dari kusti penawamu begini kusti suatu malam ketika pangeran penawamu tidur di tritisan yang tidak beratap sama sekali beliau bermimpi bertemu dengan suargi ganteng sultan dalam mimpinya itu kusti penawamu mendapat amanat dari ganteng sultan hati wijoyo untuk meminta pertolongan pada kusti senopati yang dianggap memiliki banyak kebijaksanaan ganteng sultan menginginkan padjam selayaknya berada di bawah kepemimpinan kusti senopati mimpi tersebut benar-benar seakannya tak dialami oleh kusti penawamu dan membuatnya terus tersiksa hingga saat ini jika belum terlaksana demikianlah demikianlah seluruh pesan yang perlu saya sampaikan kusti selanjutnya saya menunggu pesan perlasan dari kusti senopati senopati seketika terdiam mendengar kata-kata utusan penawamu kali ini dia bungkam cukup lama sehingga membuat dadasang utusan begitu berdepar-depar takut apa yang disampaikannya menyinggung perasaan oh utusan cipak ya wis yang kerasa ini dimas penawamu koyang unong saya bisa menerima baiklah saya bersedia membantu apalagi kalau itu memang benar dawuh dari suargi ganjomromu melalui mimpi dimas penawamu tapi bakal tak lapu apa yang diharapkan ganjomromu suargi bakal saya usahakan akan saya belani nanti pecaing dodo mutain lutiru selanjutnya katakan kepada dimas bro agar dia segera berangkat lengkap dengan seluruh prajulit jipang dan senjatanya mintalah dia untuk langsung menuju gunung kita saya akan menemunya di sana lalu bersama-sama menyerang padang betapa gembira benar mendengar pesan yang disampaikan senopati pada utusannya tanpa menunggu waktu lagi ia segera memerintahkan seluruh prajurit bersiap lengkap dengan senjatanya lalu dikerahkan menuju gulung kitun di sisi lain senopati yang aloku juga sudah berangkat bersama para prajuritnya sehingga mereka akhirnya berkumpung di kusun murung peluk aru terjadi antara benowo dan senopati telah lama mereka tidak berjumpa langsung kedua bertangis tangisan teringat kepada kanjem sultan yang telah mangkat setelah mereka berhasil menguasai diri keduanya kemudian mesang kerah di dusun itu untuk mengatur siasat dan membagi tugas pada tiap bagian prajurit baik yang kerasal dari jipang maupun dari mataham berita persekutuan pangeran benongo dengan senopati ing aloku yang akan menyerang pajang akhirnya bocor juga apalagi setelah keduanya mesang rati dosun beru rakyat dan prajurit asli pajang berpondong pondong turut bergabung di sana bisa dikatakan kini yang tersisa di pajang hanyalah rakyat dan para prajurit bawaan demah pasukan pasukan mataham dan jipang semakin membesar sehingga dalam hitung-hitungan akan mudah untuk peruntukkan pajang berdasarkan siasat yang telah dirancang pangeran benongo dan pasukannya akan menyerang pajang lewat pintu gerbang sebelah timur sedangkan senopati yang aloko bersama pasukannya akan menyerang melalui pintu gerbang sebelah barat ario pangiri atau sultan awanti pura tidak kental dia segera menyiapkan watio puluh demah yang diperkuat oleh para pengikutnya yang berasal dari Bali Madura Bukis dan Makassar Kau loku kabe aku tahu kalau banyak orang pajang yang telah malik tinang di saat kita akan diserang pasukan kebuan Cipang Panolan dan Mataram tapi kalian jaman takut meski senopati dan watio puluh yang terkenal kuat dan sakti hura tetas tapak baluning panti untung itu semua emas dan selaka milikku boleh kalian lebur sebagai senjata sebab orang yang kepala saliring gedaman kalau kalian serang dengan lepuran emas pasti akan tewas dan ingat dalam perlumpuran kali ini jangan sampai ada yang berkhianat jika itu terjadi kalian akan aku punuh dengan tanganku sendiri pusai dikubarkan semangat bertempurnya para prajurit lalu bersiap di balu warti atau penteng keraton sementara orang-orang bawaan dari demah bersiap di pelantaran penteng mereka telah menyiapkan berbagi senjata pedang panah tombak dan tongguk bagai airba datang pasukan semokpati menyerbu dari arah barat kedatangan mereka disongsong dengan hujan senjata jarajauh yang mematikan tidak ada rasa takut sedikit pun di hati orang-orang mata apalagi setelah melihat badan senopati tak tertembus senjata sedikit di atas kuda bernama proto yuto yang berpungu kuning keemasan senopati terus memerintahkan pasukannya untuk maju sekian anak panah jatuh berseragan demikian saja tanpa mengenai tubuh senopati maupun kudanya sementara di awang awama terdengar suar angin yang berkesiuk menggekirisi bagai putih beliung yang turut mengamuk membantu pasukan mataram tepat di hadapan musuhnya senopati menggelegar mengingatkan mereka saudara sogaraku dari Bali Madura Bugis dan Makassar untuk apa kalian berperan mati-matian apa yang kalian rebut dan pertahankan kalian seharusnya tidak usah ikut-ikut perkara ini lebih baik kalian tinggalkan medan perang kelak kalau saya sudah memenangkan perang ini kalian akan saya ajak berdabung ke mataram sebagai teman ataupun saudara saya saya pastikan siapapun yang mau menuruti ajakan ini tidak akan mendebat hukuman setelah perang dinyatakan selesai menurut mendengarlah tawaran yang bisa menyelamatkan nyamwanya dari kecamuk pulang pengikut ario panggiri dari luar pulau itu membara seketika untuk apapun mereka bertarung nyawa apalagi musuh yang dihadapinya tidak mudah sakit atau terluka mereka berlalian kesana kemari meninggalkan senjatanya berseragan di pelataran Baluarte karena tidak ada lagi pasukan penghalam di pelataran pasukan selopati merangsak wujud pintu kerbang bagian parat yang kukuh dan tertutup berrapat pintu itu siap dipertahankan habis-habisan oleh para prajurit demak meski senopati telah berteriak-teriak agar pintu dibukakan para penjaga tidak mau membukanya adalah diantara mereka salah satu pemimpin prajurit dari kesatuan pajang bernama Tiai Ketong dia mengambil resiko kuku dikroyok karena nekat membukakan pintu benar saja Tiai Ketong diserang ramai-ramai oleh prajurit demak namun beruntungan kau mampuannya juga tidak main-main dia mengamuk membabi buta hingga berhasil mendekati pengunci gelbang dan lantas membukanya pasukan Senopati berhampuran masuk sehingga membuat prajurit demak tidak punya pilihan lain kecuali melarikan diri atas keberanian itu Senopati merasa berhutang budi pada Tiai Ketong Tiai Ketong Aku nedot nerimu karena bantuanmu membuka pintu korbang ini mengkuh yang mataram wisdadi negorokum teturunanmu bersama keturunanku jangan sampai berpisah bunga susah dilakuni bareng tiap keturunanku berkuasa selalu diembani dening keturunanmu berat ringan disongguh bareng Tiai Ketong mengucapkan terima kasih lalu berpamitan untuk menyerang orang-orang demak yang mempertahankan alu-alu namun sayangnya Kiai gedong salah perhitungan dia gugul di tempat itu setelah untuk kedua kalinya dikeroyok beramai-ramai oleh para prajurit demak mengetahui mengetahui Kiai gedong kukul Senopati menjadi mutab kemarahan terpancar jelas di wajahnya Senopati bersilah di dekat jenasa Kiai gedong memeningkan cipta menenangkan diri agar tidak terbawa amarannya namun secara aneh mendadak para prajurit demak yang bertahan di alun-alun menggila mereka menyerang kawan-kawannya sendiri saling bulu saling tikam sementara mereka yang masih waras melarikan diri menjauh dari alun-alun korban-korban terus bertumpangan sehingga membuat kicuru martani yang tak sampai hati segera mengampiri Senopati kehenah putraku Senopati segeralah bangun jangan malakain ansari ingatlah kita sedang berperang dan saksikanlah sudah terlalu banyak prajurit yang tewas tujuan kita yang utama menundukkan adipati demak yang sewenam-wenam mengurus pacang bukan untuk memusnahkan prajurit yang tidak tahu apa-apa selain melaksanakan kita ber bangunlah ber segeralah sadar nyerah Senopati perlahan pembuka matanya ketika menebarkan pandangan dia sangat terkejut melihat banyaknya mayat prajurit demak berserakan di sana sini tumpang tinggi tidak karu-karuan apa sebenarnya yang telah terjadi pada prajurit itu berlahan dicuru martani menjelaskan apa yang terjadi di kalah Senopati bersembeti suatu daya tak terduga telah tercipta sehingga menyebabkan para prajurit demak saling menyerang satu sama lain tapi apa daya semua telah terjadi sehingga tidak ada lagi prajurit demak yang berani menghalangi mereka sisanya berkumpul dan bersembunyi di kedatung berpacang siap diperintahkan meletakkan senjata Senopati Eng Alogo mengelan nafas panjang menatap ke langit yang perlahan-lahan mulai menyingkirkan mendungu pekatnya saatian memberi bertanda bahwa cengkeraman kegelapan yang menimpa pajang telah berakhir saat itu menyingkirkan mendung pekat yang menaungi langit pajang selama pertempuran akhirnya tersibak pelan-pelan debu 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 telah menipis menyisakan pemandangan mengenaskan dari serakan mayat prajurit pajang demah mataram maupun jipang panolan ada yang bertaruh nyawa untuk negaranya ada yang rela mati demi dunjungannya ada yang bersimbah demi kawan seperjuangannya ada yang segedar taat perintah atasannya tapi tidak sedikit pula yang segedar ikut-ikutan atau mengharap tanda jasa kenyataan telah tidak bisa ditutupi bahwa pajang yang saat itu berada di bawah pemerintahan Sultan Awantipuro atau Aryo Pangiri sudah gagal mempertahankan kekuasaannya prajurit demah yang tersisa cemas berlindung di gedaton pajang dimana Aryo Pangiri tetap bersikeras memberikan perlawanan terakhirnya suatu sikap yang ditentang begitu hebat oleh istrinya sendiri seperti yang sudah saya duga kita aktif nyagahlah prajurit temak tidak tidak ada lagi yang berani maju menhadapi prajurit Mataram dan Jipang mereka justru memilih bersembunyi di sekitar gedaton sini saja Sudahlah Kang Mas sebaiknya sekarang Kang Mas segera menurunkan perintah agar para prajurit letakkan senjatanya apa menyerah Sudek Kangguni Aryopangiri nyempa telama Anisenupati lebih baik mati bergalam tanah daripada menjadi tawanan dan laktas mendapat hukuman Kang Mas kenapa Kang Mas berkata seperti itu wajar jika kita berdua atau sungkem dan menurut pada kakang senupati meski hanya putra angkat ganjeng Romos wargi telah menanggap dia sebagai putra sulung bukannya malah menentan pemberani padanya kalau dia cuma tumbuk penyembah pada senupati silahkan saja api Aryopangiri yora sudi bagaimanapun aku adalah keturunan salah satu penguasa jawa yang diperhitungkan darah suar dikanjeng yang penggono jelas-jelas menalir di teboko sementara senupati mengwong pengkanani tidak diketahui asal usurnya bagaimana mungkin aku Sultan Awantitmuro harus tunduk sujud pada orang yang demi dia tidak aku rasuti apalagi dia jelas-jelas telah melakukan geraman siapa saja yang bertindak makar harus siap menerima adjbatnya namun sewa kamas sudah lama saya perhatikan sepertinya kamas hanya peduli pada usaha menalahkan kakan senupati saja daripada menciptakan kesejahteraan untuk rakyat pacem apa yang kakan senupati dan timas penolak gugat pastilah memiliki penyebab saya telah mendengar sejumlah ketidakadilan yang kakan berbuat atas nama Sultan Awantitmuro para projri demak banyak yang bertindak sunang-unang pada rakyat pacem kagam memberikan sejumlah keistimewaan bagi orang-orang bawaan kita tapi sebaliknya meninggas rakyat asli pacem biacun tindakan wajar kalau aku memberikan keistimewaan pada semua orang-orangku mereka lebih setia dan banyak jasanya selalu mendukung setiap langkah-langkahku jika orang-orangku sudah terangkat derajatnya baru kemudian aku pikirkan nasib orang-orang pacem selanjutnya tapi belum selesai itu semua aku sudah mendapat gangguan seperti ini padahal akulah yang ditetapkan oleh sesepuk minisepuk sebagai Sultan pacem mungkin tidak sebuar kik kanjeng romo hati wujoy jadi kalau kamu menyerah saat ini mau ditaruh dimana mukaku aku ini masih terang ngawir yang harus bisa menjunjung tinggi sifat-sifat kesatria tidak mudah meletakkan senjata meski sudah terdesak seperti ini sudah lah kan mas kamu mas sudah kalah sejak awal karena melupakan petung ingkan jelimat sarto member setelah tahu kalau kakan sinopati dan tim mas benawa bekerja sama dengan orang-orang pacang yang membelok seharusnya kangmas membuat keputusan yang lebih bijaksana yakni menghindari perang banyak jalan untuk itu kekuatan kangmas sana tidak seimbang kangmas hanya memiliki 2.000 projurit temak 400 orang gabungan dari Bali Madura Bugis dan Makassar dan sisanya adalah perjerit pacang yang sekitar 300 orang saja tapi kang mas keras kepala untuk terus melawan dia jem aku tidak punya waktu yang cukup untuk menghubungi timas panji verio cromo di surabaya timas panemban pratanu di madura timas ario pamal dituban dan sekutu sekutu kita lainnya di meramler maupun wetan jadi apapun dibuat aku hanya bisa mengandalkan kekuatan yang ada saja sembari menunggu bantuan datang tidak kusangka pukulan mereka berlangsung dengan cepat hingga menjadi seperti sekarang ini sampun kangmas sampun daripada hancur lempur dan tetowo wiran ada baiknya kita menyerah saja apalagi kan mes juga melanggar wasiat dari suargi kanjong romo wasiat wasiat yang banget dia sepertinya aku tidak pernah mengabaikan semua wasiat suargi kanjong romo wasiat untuk tidak membenci kakang sinopati kegalaan ini adalah bukti bahwa kita telah kualap daripada kita terkena kesialan terus-menerus lebih baik menyerah saja katus pun dike mawon kangmas masih punya istri dan anak juga masih punya tanggung jawab mengurus rakyat demam masih banyak yang bisa dilakukan jika kangmas menyerah sekelum terlambat kasihan kasihanilah saya dan istri istri yang lain ingatlah nasib anak kita kangmas mereka semua juga akan menanggung segala perbuatan kangmas jika kangmas tidak cepat menyerah bukan hanya pajak tapi temak juga akan rata dengan tanah dan ketururan kangmas akan tumpas seluruhnya Aryo Pangiri atau Sultan Ngawantiburo seketika terdiam mendengar kata-kata istrinya kali ini perang berpindah ke dalam batinnya dia menghitung segala sesuatu dan harus mengakui apa yang dikatakan istrinya memang benar mau tidak mau demi keselamatan semuanya dia harus mengorbankan diri dengan cara menanggung malu besar menyerah kalah dijatuhkan kehormatannya di depan umum dan diperlakukan semuanya oleh senupati ik aloko ario pangiri menelan ludahnya berkali-kali semangatnya hilang nyawanya seperti lepas begitu itu saja baiklah diacun aku menuruti permintaanmu aku akan menyerah dan meminta para prajurit meletakkan senjatanya jika kakang senupati pada akhirnya tetap menjatuhkan hukuman mati padaku aku juga sudah siap tidak kakang kakang senupati tidak boleh melakukan itu saya sendiri yang akan memintakan ampunan padanya saya bersedia mencium berapa kaki kakang senupati asal kakang selamat dari hukuman mati saya yakin kakang senupati akan memenuhi permohonan saya sebab bagaimanapun juga saya putri pertama suar di kajen roma sultan nadi bijoyuk percayalah pada saya kan mas ikuti saja apapun permintaan kakang senupati harga diri saya rela saya letakkan di bagian paling bawah asalkan mas tetap dibiarkan hidup dan kita semua pulang ke demat dengan selamat di sisi lain selepas mengamati sekian banyak korban perang di alun-alun pajang senupati yang aloko memerintahkan para prajurit gabungan jipang dan mataram sepenuhnya mengempung kedaton menutup setiap celah bagi musuh yang mungkin bisa digunakan untuk melarikan diri bersama kicuru martani senupati senupati kembali menaiki kudanya menuju kedaton namun sesampai pintu masuk senupati tiba-tiba turun dari kudanya lalu memilih berjalan kaki tindakan anggir tetap nitih protoyuto biar lebih cepat sampai dan tidak menurunkan teracat anggir sebagai pemenang nyun palapun dan pemencuru martani saya turun dari protoyuto karena tipa gelaran dan disi tinggir depan sana itu adalah tempat yang paling disukai kan cengroma suargi kalau sedam nenggar penggalih saya tidak mau dikatakan sebagai anak yang cuman toko tidak hormat dan tidak menghargai inggang sampun cumari jadi meskipun beliau sudah tidak ada lagi izinkan saya untuk tetap menghormatinya peman kicuru martani terkesiap mendengar kata-kata keponakannya itu dia mendadak seperti tertampar sehingga buru-buru ikut turun dari kudanya berjalan beriringan memasuki kedaton melihat sikap cunjungannya yang demikian para pengawal yang bersiaga di belakang seputan mengikutinya tidak ada pedang atau tombak yang diarahkan ke depan meski kewaspadaan makin ditingkatkan baru saja melewati kori pertama tiba-tiba saja dari arah kedaton sesosok perempuan berlari menyambut mereka dalam tangis menghibah-hibah dia lalu menjatuhkan diri bersimpul nyaris mencium kaki sinopati enggak aloko katkang sinopati ingkang rai nyaturat ken suken rawu tapi saya juga sungguh memohon ampunan bagi suami saya kang mas panggiri saya sungguh memohon agar kang mas tidak menjatuhkan hukuman mati kepadanya seberapapun kesalahan yang telah dia berbuat kan mas sinopati mohon jangan membunuhnya saya dan kang mas paniri kelenggono dan legowo jika kan mas sinopati kersok lenggah dan perpacan kami tidak akan menghalang-halaninya sungguh kang mas kang mas panggiri juga telah berjanji selama kang mas sinopati jumanan noto tidak akan pernah lagi diganggu biarlah kami kembali ke demak maun atas nama ganjeng rumus sultan suargi saya sangat memohon ampunan kang mas yuk yai orosah muun suami yai tidak akan saya bunuh bagaimanapun juga kamu dan panggiri tetap saudaraku semua ini kamas lakukan untuk mengingatkan dimas panggiri yang telah menjalankan pemerintahan dipacang orang melakoni peranatan suargi kan jengromo sendiri terima jika suamimu benar-benar sudah merasa kalah dan menyerah aku ingin meminta bukti nyata ajaklah dia ke si tinggi di sana kamu lah sendiri yang akan mengikat tangan dan kakinya menggunakan kain cinti sebagai tanda takluk aku ingin mereka yang diam-diam masih setia pada suamimu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa juncumannya telah menyatakan kalah perang sehingga nantinya tidak akan ada lagi yang mengganggu pemerintahan selanjutnya disitinggil pula aku akan menyampaikan sesuatu untuk didengarkan semuanya maka demikianlah yang terjadi kemudian disitinggil Aryo Pangiri diikat menggunakan kain cinde oleh istrinya sendiri ikatan yang tidak boleh dilepas sama sekali selama dalam perjalanan menggunakan tandu hingga sampai ditemak seluruh putra dan selirnya yang banyak sekali turut hadir di pernyataan tanda kalah tersebut ening begitu terasa ketika semua itu dilakukan sejumlah mata tak berani menyaksikan langsung apa yang terjadi kecuali hanya menunduk marah tidak terima malu dan sedih bercampur menjadi satu tapi kesepakatan telah terjadi dan semua harus ditahati ketika senopati kicuru martani dan pangeran benowo tiba disitinggil kepala yang ditundukkan menjadi semakin bertambah banyak dimas Aryopaniri kamu pasti sudah tahu bahwa dampar pacang ini jelas bukan minikmu ini adalah tahta keramat arwah ganjeng romo tidak akan pernah tenang jika tahta ini jatuh ketahanan yang salah semua juga tahu satu-satunya orang yang punya hak untuk mewarisi dampar yasani ganjeng romo sultan hanya dimas benowo dialah satu-satunya putro kakung ganjeng sultan suargi semua orang tahu warisan mu yang sah adalah demak aku mengampunimu dan tidak akan menjatuhkan hukuman mati tembalilah kamu ke demak dengan selamat tanpa kurang suatu apapun bersama keluarga dan orang-orang mu pesanku di demak sana kamu juga harus memimpin dengan penuh kebijaksanaan jangan pernah pembeda bedakan asal usul dan latar belakang mereka semua adalah rakyatmu ayo mi mereka dengan sepenuh hati layaknya seorang pemimpin sejati dawuh kakang senopati akan saya resapkan dalam pikiran dan hati saya terima kasih karena telah memberikan ampunan kepada saya dan keluarga porata dimopo dimas bangiri oh bagaimana sekarang dimas penuh tanpa repajang sudah harus segera diisi agar pemerintahan bisa berjalan kembali rakyat harus segera dipenuhi hak-haknya seperti semula kakang senopati saya persilahkan kakanglah yang menjadi raja dipajang menggantikan romu hati wijoya kulo prilo lekowo lahir patin pajam berada di tangan kakang bukan hanya dampar tapi semua kekayaan peninggalan suargi kajeng romu saya serahkan kepada kakang senopati kirlah saya tetap berada di cipang panulan maut oh banget gede panuun kumaran siro dimas atas penghormatan dan kepercayaan mu kepada aku tetap 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 aku tidak memiliki ganda sedikitpun untuk menjadi penguasa di pacang ini hakku hanya mataram sebab putro putro di diantaranya diantaranya kum kiai balimo kendali kiai macan kuku dan pelana kiai jatayu izinkan pusaka pusaka itu saya boyong ke mataram sesudah melepas kepergian Aryo pangiri dan rumpungannya kembali ke demak diadakanlah pertemuan agung di pakelaran pangeran penowo didudukkan di dampar emas beralaskan babut dihadap sejumlah pejabat dan punggawa itulah penopatan resmi penowo sebagai sultan pajang yang baru dengan gelar sultan Prabu Wijoyo di acara itu pula Senupati Eng Alogo menyampaikan sejumlah pesan pada adik angkatnya dia andaknya memiliki tiga pendukung utama dalam menjalankan tugas-tugasnya mereka haruslah berasal dari golongan pandita Nujung dan Pertapa seluruhnya harusnya Wiji ngerangkani dan ngayomi penopatan penopatan dikelar Senupati Eng Alogo Kicuru Martani dan seluruh pengikutnya kembali ke Mataram di Mataram di Mataram pula Senupati Eng Alogo secara resmi mengangkat pamanya Kicuru Martani sebagai pati yang lantas lebih dikenal dengan nama Montorogo Sementara Senupati sendiri memilih tetap menggunakan jabatan Panembahan Konon hingga akhir hidupnya Panembahan Senupati ingin selalu menghormati ayah angkatnya Sultan Hati Wicoyo hingga merasa tidak pernah pantas menggunakan nama jabatan yang lebih tinggi dari sekedar Panembahan selamat menikah menikah begini ke kebetulan saya tempoh hari ikut menyimak program drama legendanya panggung narasi. Grama tersebut mengadaptasi kisah yang terdapat dalam Bapak Tanah Cawi, yaitu pada bagian saat pihak Mataram siap berhadapan dengan pacang. Nah, bagian ini yang menarik bagi saya. Dikisahkan, kedua pihak ini gagal pentrok fisik karena adanya upaya supranatural yang dilakukan oleh Kijuru Martani dengan meminta bantuan penguasa gaib Gunung Merapi, sementara Senopati Eng Aloko menagih janji Kanjeng Ratu Kidul penguasa Laut Selatan. Dan benar saja, Gunung Merapi meletus, sementara Laut Selatan menggila. Perpaduan kekuatan ini menyebabkan bencana alam yang sungguh mengerikan, hingga menyebabkan korban jatuh cukup besar di pihak pacang, dan Sultan pacang Hediwijojo terpaksa diselamatkan dari pesan gerahan Kaliopa. Tapi, menurut saya, kisah ini kok terdenar aneh ya, buat saya yang terbiasa hidup di zaman sekarang. Yah, kita memang harus berhati-hati dalam menyimak atau membaca sumber-sumber tradisional seperti Bapak Tanah Cawi. Jadi, bagaimanapun, dia itu tetaplah karya sastra, meski kadang memuat data-data sejarah. Untuk hal-hal yang terdengar tidak masuk akal, tentu membutuhkan kajian khusus, karena pujangga kita dulu dalam karya-karya tulisnya juga sering menggunakan apa yang disebut sanekpan. Makanya, para pangkaji memerlukan sumber pembanding lain untuk mengurai keterangan-keterangan yang seperti itu, dan lantas menarik kesimpulan sementara. Mengenai babakan peristiwa yang kamu sampaikan tadi, sebenarnya ada sumber tradisional lain yang bisa dijadikan pembanding, yakni serat ganda. Nah, menurut serat ini, Mataram dan Pajang malah benar-benar mengalami bentrok fisik. Perang benar-benar terjadi secara kolosal, karena Pajang dalam keterangan serat ganda berkekuatan kurang lebih sepuluh ribu orang. Loh, begitu tuh? Jadi, kalau menurut serat ganda, Mataram dan Pajang terlibat pertempuran besar. Wah, lain-lain kan? Rupanya obrolan kita diangkringan Yujinten Tepohari yang punya di sini ini. Telah nyata dalam serat ganda, Mataram dan Pajang benar-benar melakukan pertempuran, kan? Wih, Yujinten, keterangan serat ganda sepertinya mana lebih jelas. Eh, sebentar, Ki. Jika benar demikian, apa serat ganda juga menceritakan jalannya perang atau taktik yang digunakan? Lah ya, pasti, Toh. Dari segi kekuatan, keterangan Bapak Tanah Jawi hampir sama dengan serat ganda. Sama-sama meniput bahwa kekuatan Mataram jauh lebih sedikit ketimbang Pajang. Jika menafsirkan serat ganda, kemenangan Mataram justru diperoleh karena keterdasan taktik yang digalankan oleh Panglima Mataram yang pertama. Loh, siapa itu, Ki? Pratin Rongo. Sejauh yang saya tahu, Pratin Rongo Putra Sinopati yang Aloko dikenal cukup dikdaya dan ilmu kanungraganya cukup mumpuni. Ah, bukan, Di. Panglima kurang pertama Mataram saat menghadapi Pajang di perbatasan kala itu adalah Ipar Sinopati, yakni Tumunggung Mayam. Seperti kita tahu, Tumunggung Mayam adalah salah satu yang anggap saja perwira tinggi Pajang yang dikenal cerdas namun karirnya kesambung masalah putranya Raden Pabelang. Sebagai orang tua, dia dianggap dulu bertanggung jawab dan lantas dihukum ruang ke Semarang. Kalau bukan orang cerdas dan punya pengaruh sangat besar di ketentaraan, mana mungkin saat dibuang ke Semarang dia sampai harus dikawal seribu pasukan bersenjata lengkap di bawah pimpinan delapan perwira tinggi Pajang sekaligus. Wah, iya ya. Wih, masuk akal. Apalagi jika dilihat pada kasus-kasus yang terjadi di era sekarang. Jenderal-jenderal yang memiliki kasus biasanya memang mendapat pengawalan ekstra. Sangat mungkin meski sudah mantan dia masih memiliki pengaruh kuat di keperajulitan sehingga dia anggap bisa membelokkan perintah resmi. Mereka yang mengawal pangkatnya biasanya masih jauh di bawahnya sehingga menjadi mudah diarahkan. Belum lagi orang-orang yang setia pasti akan membelanya. Si jenderal berkasus itu bisa menghadap-hadapkan sesama prajurit hingga akhirnya timbul gesekan di antara sesama prajurit. Kalau bukan karena kumibawaan dan ketegasan para pimpinan tertinggi bisa hunyam sekali segalanya. Waduh, pikiran saya malah jadi kemana-mana. Khususnya pada kasus seorang jenderal di Republik yang menghebohkan beberapa waktu lalu. Aku ngerti aku. Kok ini mesti jenderal yang terbukti dengan ajudhan itu? Ais, wes, wes, balik lagi pada dukungan salat anda. Ais, gini, tak tampai keteranannya. Kalau di pihak Mataram ada tumung mayam, maka di pihak pacang, ya, seperti yang kalian sudah tahu dari cerita yang disajikan, ada tumungkung demak dan tupan. Karena dihisahkan keduanya ini berani meminta Sultan Hati Wijoyo tulcerta meski di bagian paling belakang, ya, sudah bisa kita tafsirkan mereka ini adalah menantunya, yakni Aryo Pangiri Adipati Demak dan Aryo Pamalat Adipati Tupan. Di bawah tumungkung mayam, prajurit Mataram menjalankan siasat di luar duka Andin. Pada pertempuran pertama, setelah terjadi bentuk hebat, prajurit Mataram tiba-tiba diperintahkan untuk mundur menuarikan diri. Akibatnya, pasukan pacang terpanjang untuk mengejar. Rupanya, tindakan ini adalah umpan dan berhasil termakan oleh musuhnya. Mendadak dari dua arah yang berbeda, mundur gelombang selanan dari prajurit Mataram yang lain dan mereka langsung menjebit para pengejarnya. Akibatnya, pasukan pacang yang melakukan pengejaran pola polanda. Hantaman dari dua sisi tersebut membuat mereka tidak mungkin membuat formasi pertahanan dadakan. Prajurit pacang ambiar dan hanya bisa menunggu bantuan dari pangkalannya diperbatasan. Tapi, mereka diuntungkan oleh malam yang tiba. Mataram menarik pasukannya untuk mempersiapkan pertempuran hari berikutnya. Di saat jeda inilah, Serat Kanda menyampaikan informasi yang hampir sama dengan babat tanah jauhi, yakni munculnya bencana alam dasyat. Gunung Merapi meletus hebat di barmi hujan dan gempa bumi. Panjir mengepung pergamahan pajam dan akhirnya membuat peribuan pasukannya terpaksa menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Jadi, dua sumber tersebut sama-sama menceritakan adanya bencana alam dalam cerita yang telah kita simak. Terut dikisahkan bagaimana keganasan alam membuat Sultan pacam sampai-sampai harus diusikan dari pesan gerahan kali opak. Nah, sungai opak sendiri, seperti kita tahu, berhulu di guduh Merapi dan bermuara di Laut Selatan. Bisa diduga, sungai ini di masa lalu lebih lebar dari ukuran yang sekarang dan menjadi pembatas wilayah Mataram dan Padab. Saya membayangkan di masa lalu, ketika Gunung Merapi meletus, sungai ini ibarat salah satu jalan tol bagi muntahannya, sebab juga dikisahkan munculnya gelundungan pebatuan bercampur banjir. Dugaan saya semua terjadi dalam waktu yang berhitung cepat, karena pangkalan prajurut pacam di Prambanan tidak punya cukup waktu mengatapi keadaan ini. Malah, dengan adanya sanepan dipenuhinya janji ratu kidun, wilayah selatan juga secara bersamaan muncul penjara besar. Mungkin saja sekaligus muncul tsunami yang juga masuk ke sungai opak. Akibat benturan arus utara dan selatan ini bukan hanya air, tetapi pebatuan besar pun sampai meluap ke daratan. Inilah yang menyebabkan kemah prajurit pacam di dekat tali opak murat marit dan tidak mendapatkan pelindung yang pas. Masuk tin, masuk. Aku ya tadi melu berandai-andai kitin. Seandainya, ini masih seandainya lo ya, lokasi mereka berada di dekat kompleks perjandian Siwa Geraha alias Dandi Siwalaya yang saat ini lebih dikenal dengan nama Candi Prambanan. Banjir menjadi seperti melenggam. karena kompleks perjandian itu kemungkinan masih berubah runtuhan luas dan dianggap angker. Ya, tentu waktu itu belum ada yang tahu sejarah Candi tersebut. Kecuali melalui dongeng seribu Candi yang ditangun atas bantuan mahluk halus dalam satu malam saja. Ya, sekali lagi ini masih jugaan loh ya. Dengan asumsi Jalan Raya Dugjasulu yang sekarang mewarisi jalan penghubung Mataram dan Pajam ke masa lalu. Nah, bagian inilah yang menurutku penting dari pembicaraan kita kali ini. Meski yang kamu katakan tadi itu masih berupa dugaan, tapi yang paling utama adalah masalah kewaspadaan bencana. wilayah utara dan selatan Jogja dalam sumber-sumber tradisional terlihat syarat bencana. Selain apa yang dituturkan dalam papatan Hacawi dan Serat Kanda tadi, letusan Gunung Merapi yang kedas jatanya terkenal juga terjadi pada tahun 1865. Secara visual, letusan tahun ini diabadikan oleh pelukis sekaligus intelektual bernama Raden Sarle. Beliau sampai menggambarnya dalam bentuk dua versi, yakni versi siang dan versi malam. Dua-duanya memperlihatkan muntahan lahar yang menuju segala arah. Saking mengerikannya, dalam itu banyak yang melanggap letusan Merapi sebagai pertanda buruk dan pemalangan akan segera menimpa wilayah Jogja. Dan benar saja, dua tahun kemudian, tepatnya 10 Juni 1867, terjadi gempa dasyat yang lagi-lagi menyebabkan korban. Tuku Golong Gilik yang menjadi penanda garis magis utara selatan dengan tinggi 25 meter ambruk seketika patah menjadi tiga bagian. bangunan-bangunan Belanda yang terkenal awet robo kota gedih dan makam imugiri pola Belanda dokter dan 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 menyebabkan menyebabkan gempa Dukja tahun 1867 itu berkekuatan delapan skala Richter dalam tempu dua menit. Lajikan keteraman ini benar, bisa dibayangkan bagaimana keadaan saat itu. Analisa tersebut sepertinya bersumber pada serat babat baku alaman yang diprakarsai oleh Kustirah dan Ayu baku alam ke-6 namun dilaksanakan oleh Lurah Jayan Utara. Dalam naskah ini kengerian akibat gempa tersebut benar-benar tergambarkan. Dikatakan bagaimana tanah terjungkit dan bergoyang-goyang hingga langit seperti menjadi satu dengan bumi. Hampir mirip seperti tuturan babat tanah jawi. Punta gunung juga terdengar suara kemuruh menyeramkan sementara samudera bagai dikodak-kodak hingga menyebabkan air naik ke daratan. Ya memang babat baku alaman tidak secara khusus membicarakan peristiwa bencana ini karena lebih banyak mengisahkan sejarah perkembangan kandipaten baku alaman. Tapi peragaman babat baku alaman terkait gempa sesuai dengan laporan Dr. S.W. Weezer dan berita dan lokomotif yang menyebut gempa terjadi pada pagi pukul 4.25 kolban jiwa terbesar ada di kota gede dan perampanan. Dr. Weezer memperkirakan sumbernya ada di dekat aliran sungai opa juga. Gempa yang terjadi di masa pemerintahan Sultan Amengkubono 6 ini lantas membuat terobat besar di masyarakat. Sampai-sampai Sultan menyarankan agar masyarakat tidak perlu menginap-menginapnya. Setelah gempa rakyat kemudian dianjurkan untuk membangun atap dari dalam tebu atau alang-alang kering. Tuku yang semula digunakan oleh Sultan Amengkubono pertama untuk menatap burung merapi melalui bangsal manguntur dibangun kembali tapi lebih pendek menjadi 15 meter saja. bentuknya juga tidak lagi lintris tapi persegi sementara puncaknya yang tadinya bulat dirubah menjadi kerudut karena bentuknya sudah tidak lagi golong gilek maka tuku ini kemudian didikenal dalam istilah tuku pal putih. Hingga sekarang masih sering ditemui sejumlah perdebatan terkait hubungan letusan merapi dengan tempat dasyat yang muncul kemudian atau berparnan namun melalui sejumlah naskah tua kita perlu menyadari bahwa tempat kita ini memang rawan bencana kita harus selalu waspada namun juga tidak perlu panik saat peristiwa alam tersebut benar-benar terjadi sejumlah Terima kasih telah menonton!